Hari ini mata dunia tertuju ke Palestina. Rudal dan roket meledak di mana-mana. Darah tertumpah. Jeritan anak-anak, orang tua, serta mereka yang tak bersalah terdengar jelas menyayat hati kita semua. Manusia-manusia keji yang tidak memiliki hati itu menindas dengan sangat biadat dan itu sudah puluhan tahun mereka lakukan. Mereka yang tertindas itu adalah saudara kita semua. Palestina adalah bagian dari kita. Musibah mereka adalah musibah kita. Kesedihan mereka adalah kesedihan kita. Marilah kita bahu-membahu membantu mereka. Melapangkan kesempitan yang saat ini mereka rasakan. Menghilangkan air mata yang bercucuran. Bantulah mereka dengan apa yang kita bisa. Jangan hanya melihat dan mendengar saja. Kita semua insya Allah bisa membantu mereka. Salah satunya dengan doa yang tulus. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda doa seorang muslim untuk saudaranya sesama muslim tanpa diketahui olehnya adalah doa yang mustajabah. Di atas orang yang berdoa itu ada malaikat yang telah diutus sehingga setiap kali dia mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Maka malaikat itu akan mengucapkan amin dan kamu juga mendapatkan seperti itu. Ya Allah, berikanlah ke lapangan dan jalan keluar kepada Al-Aqsa dan saudara-saudara kami di Palestina sana. Jagalah mereka dari segala bentuk kejahatan dan makar orang-orang durhaka karena engkaulah Ya Allah sebaik-baik pelindung dan tempat bergantung.